Intro Menentuk satu seperti perlapisan gitu ya, tapi sebetulnya bukan perlapisan ini. Ini adalah penjajaran apa? Penjajaran mineral yang kita sebut sebagai foliasi. Jadi batuan ini namanya secara metamof itu batuan apa ya? Filit, sekis, atau sabak? Lebih ke apa? Lebih ke filit ya. Kalau dia sekis, itu dia foliasinya akan lebih apa? Lebih jelas. Kalau sabak itu seperti batu lempung, cuma dia memipih saja. Karena foliasinya tidak terlalu berkembang bagus kalau sabak. Karena ukurannya terlalu halus. Oke, sepakat. Berarti ini filit ya. Berarti basement yang anda jumpai di Gunung Cakaran. Ini namanya Gunung Cakaran. Lokasinya di mana? Biar anda tahu. Saya mohon maaf, lupa tadi menjelaskan. Oke, ada yang punya kompas? Utaranya di mana? Di sini. Coba. Lihat peta gini. Arah utara kesana ya. Arah utara kesana. Nah, berarti tadi base camp kita, base camp kita itu ada di sini. Di tempat saya ini namanya stop site 2. Ini ada Gunung Semangu dan ada Watu Prau di sini. Ini ada Gunung Pendul. Besok anda kesana. Ini disebut Jiwo Barat. Jadi kita base camp itu di sini. Jadi waktu kita keluar, terus keluar ke selatan. Ketemu jalan raya toh. Betul nggak? Jalan raya ini kita belok kanan ya. Jalan raya tadi belok kanan kan. Terus kita masuk ke arah. Ini ada selokan tadi. Lalu kita masuk ke arah sini. Jadi kita sekarang berada di bukit yang namanya Bukit Cakaran ini. Jadi di tempat ini aja, anda sudah tahu strategi mulai dari yang paling tua. Betul nggak? Konglomerat. Bahkan sampai ke Batuhan Bekudu. Baru satu lokasi aja anda udah tahu tiga unit. Tiga cerita. Betul nggak? Cerita tentang basement. Cerita tentang Konglomerat dan Batu Gamping Numulit. Lalu cerita tentang bahwa dia kemudian ditrobos dan di atasnya keluar Gunung Api. Hah? Kok ada biru di atasnya? Berarti Gunung Apinya di mana itu? Di bawah laut. Di bawah laut. Iya ya? Ada nggak Pak di sini bukti bahwa di atas intrusi ini ada batu gampingnya? Ada ini dia. Di Temas. Itu kira-kira anda jalan dua menit, tiga menit dari Beskeman dah. Udah ketemu Batuhan Gamping ini. Sudah hampir selesai ceritanya. Betul nggak? Iya. Anda ke Jogja nanti anda lihat Merapi. Berarti lihat orangnya. Hah? Iya kan? Kita ada di sini. Besok anda bekerja di sini. Tapi kerangka strategrafinya anda sudah tahu. Jadi ada lima warna ini. Di Bayat ada empat. Orangnya nggak ada. Ada sih. Yang namanya aluvial itu adalah bagian yang apa? Bagian orangnya kan? Betul nggak? Yang ada di sawah-sawah itu. Di sungai. Ya. Itu bagian yang orangnya kalau anda mapping sebetulnya. Ya. Karena proses sekarang. Itu kan proses sedang terjadi proses erusi dan sedimentasi. Ya. Membentuk pendapat aluvial, pendapat sungai, keluarnya gunung api. Apa? Aktif dan sebagainya. Nah sekarang. Karena besok anda bekerja di sini. Berarti kita akan lihat manifestasi si merah dan biru dan kuning ini di tempat lain. Gimana cerita? Si merah ini gimana? Merah ini periodenya mulai dari sekitar 35-40 juta tahun. Sampai ke umur 10 juta tahun. Berarti ini tentang waktu si merah ini berapa? Dari 40 ke 10 berapa? 30 ya. 30 ya. Bayangkan itu. Waktu itu di Jawa muncul gunung api itu ada sekitar 30 juta tahun. Tapi kemudian dia berakhir di sekitar 10 juta tahun. Gunung api yang purba loh. Yang mati itu. Yang pegunungan selatan. Kalau gunung api yang di tengah itu kan gunung api sekarang. Udah itu cerita bagian dari kehidupan kita kan. Tapi kalau yang lalu-lalu itu. 10 juta tahun yang lalu ini ceritanya. Nah selama rentang 30 juta tahun lalu itu. Itu menurut anda waktu yang sebentar atau lama? Yang lama. Karena ini adalah evolusi sebuah busur gunung api. Betul nggak? Kalau ada subduction dari selatan Jawa. Itu kan berarti di tengahnya akan muncul. Volcanic apa namanya? Volcanic Island atau Volcanic Up. Iya kan? Itu tuh bekas Volcanic Up gitu. Yang di selatan Jawa ini. He-e. Pegunungan selatan itu. Dia ini bakal agak. Agak sumu ini. Apa? Eh. Karena agak mendung. Kuala ke lokit kakaknya. Dapet di video ini. Karena aku sudah bingung. Nanti aku yang tetap menusuk. Betul-betul. Iya. 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 Kita keluar dari sini dan kemudian kita posisi di mana sekarang? Kita posisi di nomor tiga, yaitu di lava bantal berbah. Jadi kita persis di bawah ini. Bukan di bawah ya, maksud saya di dataran apa? Warna abu-abu ini kan di dataran Yogyakarta. Warna abu-abu menunjukkan wilayah ini adalah produknya merapi. Sehingga kalau ini satu tebing tinggian, ini tingginya sekitar 360-an meter. Ini itu pegunungan yang di atas sana. Berarti jarak antara yang di bawah, nomor tiga, dengan jarak yang di atas ini ya sekitar 300 meter. Jadi kita ini di kaki bukit yang ini. Berarti kalau Anda lihat bukit ini tingginya 300, kemudian batuan yang biru ini kan tadi posisi stratigrafinya di atas ya? Ingat nggak? Ini tau? Berarti saya semakin bergerak ke selatan, itu bergerak ke arah batuan yang lebih tua atau yang lebih muda? Ini kan ke selatan nih. Jadi kalau saya, sekarang nomor tiga di sini. Tadi kita di sini. Jadi kalau kita bergerak ke selatan, ketemu batuan biru kan berarti ketemu batuan biru ini. Berarti bergerak ke yang lebih? Lebih muda. Betul nggak? Kalau yang lebih muda, berarti kemiringan lapisannya ke mana? Ke selatan sana atau ke utara sini? Coba sekarang pikirkan baik-baik. Kalau saya bergerak ke selatan, tetapi batuannya itu lebih muda, berarti batuannya miringnya ke mana? Semakin ke selatan, semakin muda. Berarti miringnya ke? Betul nggak? Coba buku kamu dimiringkan ke selatan. Selatan itu sana? Nah gitu. Terus buku teman yang lain taruh bawahnya. Nah, berarti yang muda yang mana? Yang ini kan? Inilah warna biru. Berarti Anda sekarang posisinya di sini. Di daratan lembah Yogyakarta. Dataran Yogyakarta. Berarti secara strategi posisi kita di bagian yang lebih tua atau yang lebih muda? Lebih tua. Lebih tua. Lebih tua. Bahkan dia, ya, karena dia itu posisinya adalah di sini, berarti dia di bawah kaki bukit ini, berarti dia berada di bagian paling apa? Paling bawah. Berarti singkapan ini bisa keluar, bisa tersingkap karena selalu dikikis oleh sungai apa ini? Sungai opak namanya. Jadi singkapan batuan ini adalah singkapan batuan yang menurut posisi stratigrafi biru, coklat, kemudian oranya dan sebagainya ini, ini berarti bagian yang paling apa? Bagian yang paling tua. Berarti lava bantal ini, secara posisi stratigrafi, dia di bagian yang paling bawah. Dan gejala bantal ini, itu adalah gejala ketika ada mahma keluar, tapi keluarnya tidak di permukaan udara, tetapi di permukaan ada airnya. Nah, ya, berarti ini sebetulnya gunung api di bawah air, ya, betul nggak? Jadi keluarnya mahma itu kan gunung api, dong. Definisi vulcano apa? Definisi gunung api adalah tempat keluarnya mahma yang berubah menjadi lava kalau dia keluarkan. Jadi tempat keluarnya lava ke permukaan itu namanya gunung api, membentuk bangunan tertentu. Kalau dia, mahma-nya itu kental, gunung apinya gimana? Kercut, ya. Kalau mahma-nya cair, itu gunung apinya dia tidak berbentuk kercut. Ya, dia menjadi bentuk-bentuk tameng, bentuk perisai. Nah, gunung api ini, itu adalah gunung api yang keluar di bawah laut, dan waktu itu volumenya itu tidak terlalu besar. Ya, jadi ini bisa kita bilang sebagai gejala mulai terbentuknya gunung api di Jawa. Jadi secara stratigrafi, ini adalah bagian merah yang paling apa? Paling bawah. Ya, paling bawah. Jadi gunung api bawah laut. Jadi kalau ini sebuah produk magmatisme atau produk vulkanisme, ini adalah ekspresi atau manifestasi dari gunung api bawah laut. Jadi kita sudah ketemu nih, satu cerita, bahwa di bagian bawah ini, kita ketemu gunung api bawah laut. Ya, formasinya namanya formasi kebubuta. Itu sebutan formasinya. Ya, disebut formasi kebubuta. Jadi formasi kebubuta itu tidak hanya terdiri dari lava bantal, tapi juga batuan yang lain. Tapi di sini, itu dia sebagai lava bantal. Saya kira itu penjelasan di sini, supaya kita bisa mengejar waktu, nanti sampai di tempat terakhir, cerita terakhir dari gunung api ini, itu bisa kita selesaikan sebelum makan siang. Ya? selamat menikmati